Intro Hai teman-teman Big Kids Wah ada yang tahu film ini? Si tikus jaga memasak Hmm kalau di dunia nyata ada tidak ya tikus yang seperti ini? Kalau ada mah Big Kids mau Tidak perlu berlama-lama Hikmari simak alul cerita Ratatouille yang telah Big Kids rangkum Awal cerita Film Ratatouille mengikuti kisah sang toko utamanya Sekor tikus kecil dengan bulu abu-abu yang bernama Remy Remy adalah tikus yang sangat cerdik Ia memiliki ketertarikan besar pada makanan Mempunyai selara kuliner yang tinggi Dan sangat pandai dalam mengolah bahan masakan Remy bahkan bermimpi untuk bisa menjadi koki terkenal Dengan bakat memasak yang ia miliki Suatu hari Remy dan Emil pergi mencari bumbu Yang dibutuhkan oleh Remy untuk mengolah beberapa buah jamur Yang mereka temukan Mereka masuk ke dalam rumah seorang wanita tua Untuk mencuri bumbu-bumbu itu Pertengahan cerita Di tengah pencarian mereka Si wanita tua pemilik rumah terbangun Dan menyadari keberadaan mereka di dapurnya Oleh karena itu Ia pun berusaha Membunuh kedua tikus itu Dalam usaha pelarian itu Remy terpisah dari koloninya di saluran air Ia lalu mendapati dirinya Tersesat di tengah kota Paris Sendirian dan kelaparan Kemudian Remy tanpa sengaja Sampai di atap jendela dapur Dari restoran terkenal milik Gustavo sendiri Awalnya Remy berniat mencuri beberapa bahan makanan Tapi Ia lalu mengamati seorang petugas kebersihan di restoran itu Alfredo Linguini Yang bertindak ceroboh Hingga mengacaukan sup yang sedang dimasak oleh para koki Remy yang tidak tahan Melihat kebuduhan Linguini Akhirnya memutuskan Untuk diam-diam turun tangan Dan memperbaiki sup itu Hingga rasanya menjadi enak lagi Namun Linguini Lalu menangkap basah perbuatan Remy itu Dan menyembunyikan Remy dari koki Skinner Ia nyaris melampiaskan kemarahannya Karena melihat Linguini menambahkan sesuatu di supnya Namun Ramu saji restoran tiba-tiba masuk ke dapur Dan mengumumkan bahwa Kritikus itu justru sangat menyukai sup buatan Linguini Padahal Sup itu sebenarnya dibuat oleh Remy Skinner merasa curiga dengan kejadian ini Tetapi Satu-satunya koki wanita di restoran itu Colette tak tahu Menyakinkan Skinner untuk justru Mengasah bakat memasak Linguini Linguini justru membuat kesepakatan dengan Remy Remy pun bersedia membantunya Kesokan harinya Remy membantu Linguini Untuk menyelesaikan tantangan dari Skinner Kesokan harinya Remy membantu Linguini Untuk menyelesaikan tantangan dari Skinner Remy menarik sejumput rambut Linguini Seperti cara memainkan boneka dengan tali Untuk mengendalikan gerakan tangan Linguini Linguini kemudian berhati memasak dengan cara tersebut Dan dalam kondisi mata tertutup Setelah mengalami beberapa kali percobaan yang gagal Keduanya pun dapat saling berkoordinasi Dan berhasil melakukan trik itu dengan baik Di restoran Gustau Linguini pun kini diangkat sebagai koki baru Ia pun berhasil membuat restoran itu kembali Seperti pada kejayaannya di masa lalu Suatu hari Remy menyaksikan saat Skinner Mengetahui sebuah fakta Mengejutkan bahwa Linguini Ternyata adalah anak kandung dari Gustau Setelah mengetahui ini Linguini pun segera memecat Skinner Dan akhirnya menjadi pemilik baru dari restoran Gustau Di bawah arahan Linguini Restoran itu pun semakin berkembang Tetapi Linguini kemudian Mulai semakin dekat dengan Colette Dan menghabiskan banyak waktunya Dengan gadis itu Remy lama-kelamaan merasa tidak diperlukan lagi Beberapa waktu kemudian Remy dan Linguini terlibat Dalam sebuah pertengkaran Remy pun sempat boleh culek oleh Skinner Tapi untungnya Remy berhasil diselamatkan oleh ayahnya dan Emil Akhir cerita Setelah Remy bertemu lagi dengan Linguini Linguini meminta maaf pada Remy Atas sikatnya Linguini juga akhirnya mengaku Pada seluruh staf restoran itu Bahwa sebenarnya ia dikendalikan Remy saat memasak Para staf merasa kecewa Dan memutuskan untuk mengundurkan diri Hingga hanya tersisa Linguini dan Remy Telah lama kemudian Colette pun kembali untuk membantu mereka Mereka menghadapi tantangan besar Dan dibantu oleh para kolonitikus Remy membuatkan Ego sebuah hidangan tradisional Bernama Rata Tuli Saat memakannya Ego menjadi takjub karena kelezatan masakan itu Yang mengingatkannya pada masakan sang ibu Malam itu setelah semua pengunjung pulang Ego akhirnya diperkenankan untuk bertemu dengan Koki yang menyiapkan masakannya Saat melihat Remy Ia terkejut Tapi tetap bersikap objektif Dan menuliskan ulasan positif Linguini Colette dan Remy Akhirnya memulai bisnis restoran baru Yang mereka beri nama Lara Tertuli Gimana teman-teman? Apakah kalian jadi penasaran dengan masakan Remy? Bikits jadi ngiler deh melihatnya Jadi lapar nih Baiklah Terima kasih teman-teman Cukup sekian video kali ini Jangan lupa kasih like dan subscribe ya Dan juga nyalakan loncengnya Terima kasih Salam sehat Dadah